Seorang pemuda asal Tuban, Jawa Timur ditemukan tak bernyawa di areal persawahan desa sawahan kecamatan Rengal, Tuban pada Senin 21 Juni 2021. Ia ditemukan dalam kondisi memegang kabel jebakan tikus di sawah. Kewadugaan bahwa sang pria tersebut meninggal dunia lantaran tersengat aliran listrik. Dilansir tripunjatim.com, korban diketahui bernama Muhammad Irfan, 27 tahun. Warga desa kecamatan Rengal itu diketahui tewas dengan posisi tergeletak sambil memegang kabel. Kasut reskrim Polrestuban AKP MA di Makayasa memberikan penjelasannya. Seorang saksi bernama Dasan menyebut menemukan korban sekitar pukul 6 pagi. Saat itu Irfan telah tergeletak di parit sawah. Ketika ditemukan, korban meninggal dunia dengan posisi terlentang dan tangan kanan memegang kabel yang digunakan untuk menyetrum tikus. Petugas sudah melakukan olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi yang ada. Jenazah korban yang diketahui telah meninggal itu. Kini dibawa ke RSUD Dr. Erkus Matuban. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!